PAPA MAMA PAPA MAMA, OM TANTE, DAN ADIK-ADIK SEMUA Tantangan toples ucapan syukur sudah berakhir nih Dan tim Superbook akan mengundi siapa adik-adik yang beruntung Yang sudah mengirimkan foto toplesnya selama bulan ini Tapi tenang, buat papa mama adik-adik yang masih mau lanjutin toples ucapan syukur Boleh banget loh Dan jangan lupa untuk terus kirimkan foto toples kalian nih adik-adik Untuk tahu info lebih lanjut tentang undiannya Dan siapa anak-anak yang terpilih Papa, mama, dan adik-adik semua bisa cek di Instagramnya Superbook Indonesia ya PAPA MAMA, OM TANTE, DAN ADIK-ADIK SEMUA Cepat, Gis Kita harus segera ke Mega Mall Waktunya merebut hadiah utama di acara Natal Tahunan Ya ampun Kalau tetangga kita itu menaruh satu lagi tokoh kartun di halamannya Ayah harus mengeluarkan balon rusa Natal Raksasa Chris, aku bawa penusuk es buat kamu panjat penuh hadiah Wow Dan akhirnya rustanya hancur Ada apa ini, Crispy? Ibu, kami mau pergi ke acara rebutan hadiah Natal di mall Itu benar, Ibu Kuantung Chris bisa menang Hadiah Natal impian setiap anak yang berharga dan mencengangkan Chris, sebelum pergi bisa pasang ini dulu? Tapi tadi aku sudah memasang santa, kurcaci, dan manusia salju Belum lagi lampu Natal yang panjang sekali Hari ini kamu kerja rodi Dan juga sama sekali tidak ada tempat tersisa Lagian bukan hal yang penting kan? Palungan hanya sebuah dekorasi kan? Aku pergi dulu, Bu Hai Papa Mama, Om Tanta, dan Guru-guru Sekolah Minggu semua Sebelum kita mulai, Kak Daniel mau minta tolong sedikit sama kalian semua Tahu nggak, kalau 77% penonton Superbook Kids Club Itu belum subscribe Youtube Kita Superbook Indonesia Kami lagi berdoa dan berjuang Supaya lebih banyak yang subscribe Papa Mama Jadi kalau Papa Mama, Kakak-kakak semua Suka sama video-video yang disajikan sama Superbook Indonesia Kami mau minta tolong kepada Papa Mama, Om Tanta semua Untuk klik tombol subscribe di bawah Ini akan bikin kami tambah semangat Untuk membuat konten-konten yang lebih seru Dan memberkati adik-adik di seluruh Indonesia Jangan lupa subscribe ya Klik tombol subscribe di bawah Yang terakhir masuk mall Tukang ngorok yang mulutnya bau Aku pastinya tidak bisa ngorok Awas disukur kuantuk Nanti aku terpaksa menyalakan PC salju Mau gizmo Bu, lihat hadiah keren itu Aku ingin gitar itu buat Tobi Dan, oh, aku ingin banner itu buat Tantar Darcy Dan Jeffy Jeffy, ibu tidak tahu Sepertinya tahun ini Natalnya kecil-kecilan saja ya Barang itu mahal sekali Maaf ya sayang Siapa yang tukang ngorok sekarang? Hehehe Wow Debat Perhatian para pengunjung Natal Mega Mall Jika Icicle, si manusia Ace memilih nomor Anda Anda boleh memanjat gunung hadiah Jika kalian bisa sampai puncak sebelum jumperman itu di Angkano Kalian bisa mendapatkan hadiah yang paling keren Yang ada di kotak emas ini Dan tiket yang beruntung adalah Dua Tiga Empat Enam Tiga Aku menang Coy, Gizmo Semua hadiah itu milikku Haha Inilah Natal yang sesungguhnya Superbook Hei Tiket keberuntunganku Superbook, jangan sekarang Aku harus merebut hadiah Aku sedang membawamu menyaksikan hadiah terpenting Yang pernah diterima oleh dunia Jis, di mana kita? Di negeri yang mantanya keras Lebih baik kita menyamar sampai kita tahu jelas Menyamar jadi apa? Meja peresmanan Hei Pelayan Bawa hidangan itu ke Raja Herodes Cepat Kau hargai kami dengan jamuanmu, Raja Herodes Dan kau hargai aku dengan hadiahmu Tiga orang bijak menempuh perjalanan sangat jauh Bukan main Apa yang kalian cari di Yerusalem? Di mana dia yang dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Karena kami melihat bintangnya di timur Kami datang untuk menyembahnya Mungkin imamku bisa membantu kalian Iya Ada nubuatan seorang Raja Muncul di Bethlehem Bethlehem adalah kota kecil sekitar 10 km arah barat daya Bethlehem? Sungguh menarik Kawanku, kalian pasti lelah dari perjalanan Tapi setelah istirahat dan makan yang enak ini Pergilah cari anak itu Dan jika ketemu, kabari aku Agar aku pun datang menyembahnya Raja Yahudi Jangan mimpi Jika mereka tak menemukan anak itu Anak buahku pasti bisa Sekalipun harus mengumpulkan setiap anak lelaki yang lahir dua tahun terakhir Tidak boleh ada bocah yang nanti menantang tahtaku Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa apa, Joy? Sepertinya super pupunya Yer sendiri Sekarang kita di mana, Gis? Maaf, bisakah kalian membantu? Istriku sedang hamil Kami harus berteduh dari hujan badai ini Pemindahku menemukan ada sebuah gua kecil dekat pembatuan itu. Ayo, aku pimpin. Saya Joy, dan ini Chris. Dan pemimpin berani yang di depan itu namanya Gizmo. Ular! Ular! Bukan, kayu. Cuma kayu. Tertipu. Lanjut. Gizmo aneh juga ya. Kemana orang-orang itu pergi? Tidakkah kalian dengar? Semua orang disuruh kembali ke tempat kelahirannya. Kaisar Agustus, pemimpin Roma, memerintahkan agar semua orang didaftar. Didaftar? Apa maksudnya? Dia memanggil untuk sensus, supaya dapat diketahui asal-muasal dan silsilah semua keluarga. Mungkinkah? Tapi entahlah, apa mereka ini yang akan melahirkan bayi yang tadi dibicarakan? Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Oh, ini yang asli. Bukankah tadi ibu menyuruhku memasangnya di gua natal di rumah? Gak usah angka bertemu mereka. Chris, apa mereka tahu bahwa 2000 tahun dari sekarang orang masih ingat mereka? Kita sampai Bethlehem besok. Ya, semoga saja bisa. Mediskenku menilai Maria sebentar lagi melahirkan. Gizmo, sebaiknya kau simpan saja mainanmu ya. Jadi, Maria, Anda pasti senang waktu tahu bahwa Anda akan, ya begitulah, menjadi seorang ibu. Kabar gembira yang tidak pernah terbayangkan yang aku terima dari malaikat. Hah? Malaikat? Aku di rumah orangtuaku, lalu datang sinar lebih terang dari semua yang pernah kulihat, lebih dari matahari. Jangan takut, Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud, Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Oh, jarangnya dengar yang begini. Awalnya aku merasa kesal mendengar Maria hamil. Sebab kami belum menikah. Malaikat mendatangiku dalam mimpi dan meyakinkanku. Saat itu aku tahu Tuhan mau kami menjadi suami istri. Boleh kami permisi sebentar? Joy, pasti mereka. Dan celaka kalau mereka bertemu prajurit Herodes. Lalu bagaimana Herodes bisa menemukan satu bayi di negeri yang luas ini? Kenapa? Kenapa harus aku yang berpikir, Joy? Sensus itu. Prajurit pasti akan tahu siapa yang memiliki bayi dalam waktu dua tahun terakhir ini. Maria dan Yusuf akan terdaftar bersama bayi itu. Oh tidak. Mereka sudah tahu kita di sini. Gizmo, lakukan pemindai suhu dan cari tahu berapa banyak orang lagi di balik bukit itu. Gizmo, lakukan pemindai suhu dan cari tahu berapa banyak orang lagi di negeri. Ratusan? Joy, bagaimana ini? Ya, Chris. Ratusan domba di balik bukit. Dan itu kembalanya di atas bukit. Gembala? Memang paling bahaya. Sudahlah, santai saja, Chris. Hei, untung bukan prajurit. Kita harus selalu siap. Superbook bilang kita akan menyaksikan hadiah terbesar yang diterima dunia. Dan yang dimaksud adalah bayi itu. Seluruh tim pelayanan anak Superbook mau berterima kasih. Karena sampai saat ini, pelayanan anak Superbook bisa benar-benar menyentuh hati anak-anak. Dan semua itu bisa terjadi karena dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Tapi, masih banyak anak yang belum mendapatkan pelayanan anak yang layak. Dan, semua itu hanya bisa kita lakukan dengan dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Jadi, jika papa, mama mau mendukung pelayanan anak Superbook, caranya sangat mudah. Papa, mama bisa klik tombol subscribe. Juga bisa share semua konten di Superbook Indonesia. Dan juga, papa, mama bisa memberikan dukungan melalui QR code yang ada di sebelah kanan layar papa dan mama. Apapun dan berapapun dukungan papa, mama, pasti akan sampai ke hati semua anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih, papa, mama. Tuhan Yesus memberkati. Jika tidak punya keluarga di Bethlehem, menyingkirlah. Sudah tidak ada tempat lagi. Kita harus tinggal di mana? Kita harus tinggal di mana? Kita harus tinggal di sini. Kita harus tinggal di mana? Kita harus tinggal di mana? Anakku juga banyak. Yusuf, Anda tidak khawatir. Maksudku tentang Maria, bayi itu, dan semua yang terjadi. Tuhan punya rencana, Chris. Menyingkirlah. Sudah kubilang, tidak ada tempat lagi. Mungkin saja. Ayo menyingkir. Tapi rencana Herodes sangat mengkhawatirkan. Apa kau bilang? Maaf, bukan apa-apa. Yusuf, bagaimana kalau salah? Maksudku, bagaimana kalau Tuhan tidak menolong? Chris, kamu kan dengar. Dia berkata anaknya akan menjadi raja atas keturunan Yaakub selamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mereka tidak mendengarkan kita, jadi buat apa diteruskan? Chris, sudah lah, jangan terlalu khawatir. Coba berpikir dengan tenang. Berpikir? Tentang apa? Tentang betapa dahsyatnya ini. Kamu mau bicara seolah hadiah? Lihatlah, Superbook memberi kita kesempatan untuk melihat langsung Natal yang pertama kali. Inilah yang mengawali seluruh perayaan itu. Alah, kamu sebut ini Natal. Ya, di mana pastanya? Lalu di mana hiasan dan pohon Natalnya? Ya, di mana senterkelasnya? Dan bahkan tetangga kami di seberang jalan punya segala dekor Natal yang jauh lebih keren daripada yang aku lihat di sini. Teman-teman, kalian salah mengerti. Tapi, aku suka senterkelas. Ya, dan Rudolf. Ya, apa yang merusak selera Natalnya, Joy? Tepat sekali. Oh, bahaya datang. Ini istrimu? Tidak ada masalah. Kami semua baik-baik saja. Kapan dia melahirkan? Segera. Coba tenda terakhir di sana. Kudengar masih ada. Mungkin bisa menginap. Terima kasih. Bagaimana? Sekarang para juri tahu di mana dia. Chris, terakhir ya. Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi atas kelahiran anaknya. Berapa kali harusku bilang? Kamarku sudah penuh. Akanku beritahu, Maria. Oh, Pak. Teganya Bapak mengusir mereka. Istrinya akan melahirkan malam ini. Maaf, tidak bermaksud kasar. Tapi orang begitu banyak sampai tidak ada sisa kamar. Tinggal kandang sapi di belakang. Kandang? Dekat tebing, keluargamu bisa tidur di sana. Bapak mau seorang penyelamat dunia lahir di kandang. Inilah peristiwa yang bersejarah. Bapak punya kesempatan yang unik, tapi malah... Ada dinding, ada atap. Kalian mau atau tidak? Bapak tahu tidak, Maria dan Yusuf itu siapa? Bayang akan dilahirkan adalah... Sesungguhnya kalian ini maunya apa? Baiklah. Inikah tempat anak Tuhan dilahirkan? Joy, Chris. Bayinya sudah mau lahir. Ada selimut di belakang keledai. Dan kita membutuhkan air. Chris, mau ke mana? Entahlah, mencari sungai, danau, atau apapun. Aku tidak mau pergi ke sumur yang dijaga oleh prajurit. Ada apa, Chris? Apa cuma aku yang merasa terusik seperti ini? Kenapa mencari air untuk Maria dan Yusuf? Bukan, semua ini. Aku mau menolong. Aku mau percaya. Tapi kalau Maria memang melahirkan anak Tuhan, kenapa Tuhan tidak mau membantu sedikit pun, Joy? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu, Kristus Tuhan di kota Daun. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan mencumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahat tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi umat manusia. Apa kalian mendengarnya? Ya, apa itu? Ayo! Hai, kami kembali dan membawa tamu. Kami juga. Yesus telah lahir. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Yusuf, benar. Rencana Tuhan ternyata berhasil, walaupun tidak seperti yang diduga. Tapi tepat seperti yang Tuhan inginkan. Inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah. Tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk semua orang. Sekali lagi, nomor yang beruntung adalah... Dua, tiga, empat... Jadi, kamu masih mau panjat gunung hadiah? Kamu tahu? Setiap Natal seingatku, aku ingin memenangkan hadiah ini. Bagiku, inilah yang paling hebat. Natal yang mendapat hadiah. Ternyata tidak. Selamat Natal. Sekali lagi. Dua... Tiga... Empat... Enam... Tiga... Ada tidak? Aku... Itu aku. Aku yang panjat gunung hadiah. Yuhu... Sayang, luar biasa. Cepat sekali kamu kembali dari mall, Chris. Ada yang lupa. Tidak. Malahan... Aku teringat sesuatu, Bu. Tidak. Mati lampu lagi. Papa, mama, dan adik-adik semua, Karina dan Kananda mau memperkenalkan salah satu adik Superbook yang kesaksiannya benar-benar luar biasa banget. Adik-adik, papa, mama, om tante mau dengar ceritanya enggak? Mau dong, pasti. Jadi, adik Superbook kita hari ini namanya Iven. Nah, dia itu umurnya tujuh tahun. Ayahnya adalah seorang juru parkir di Kupang. Suatu hari di bulan Desember, Iven ingin sekali mendapatkan hadiah Natal dari papanya. Tapi ternyata papanya tidak bisa memberikan apa yang Iven inginkan. Iven jadi sangat sedih banget. Hmm... Iven kemudian jadi marah dan melemparkan barang-barang. Walaupun ayahnya tuh udah jelasin kalau dia itu enggak bisa membelikan mainan buat Iven. Sampai suatu hari, Iven ikut ibadah sekolah minggu. Di situ, Iven nonton animasi kado terindah. Dan dia belajar kalau satu-satunya kado terindah adalah kelahiran Tuhan Yesus. Setelah menonton ini, Iven menyesal karena udah marah-marah sama orang tuanya. Terus dia meminta maaf dan sejak hari itu, Iven belajar untuk bersyukur dan tidak minta dengan marah-marah lagi deh. Akhirnya Iven sadar kalau Tuhan Yesus lah satu-satunya hadiah terindah di dalam hidupnya. Wuuuuh... Papa Mama, kesaksian luar biasa ini bisa Papa Mama juga baca di website-nya superbookindonesia.com di bagian hashtag ini ceritaku. Banyak sekali cerita-cerita anak yang terberkati karena bantuan Papa, Mama, Om dan Tante semuanya. Nah, kami juga masih membutuhkan dukungan dari Papa Mama semua. Karena tentunya masih banyak anak superbook yang membutuhkan pelayanan anak superbook di sekolah minggu mereka. Jadi kalau Papa Mama mau mendukung, caranya gampang banget. Papa Mama cuma perlu scan QR Code yang ada di kanan layar Papa Mama dan masukkan bantuan yang Papa Mama mau berikan kepada anak-anak superbook di seluruh Indonesia. Seberapapun besarnya bantuan dari Papa Mama yang diberikan, pasti akan sampai ke hati anak-anak superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!